Inilah wajah dari 50 sen tahun 1959 Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya di koin logam channel Kali ini saya akan mereview koin dari negara Indonesia Pecahan 50 sen tahun 1959 Langsung saja Negara Indonesia Seri 1951 sampai dengan 1961 First Series Tema bentuk geometris bunga lambang negara Tahun edar 1959 Terbitan terakhir 1961 Pembagian sirkulasi standar bahan aluminium Pinggir bergerat berkurasi Pinggiran terangkat tidak dihasih dua sisi Berat 3,2 gram Diameter 29 mili Ketebalan 2,05 mili Nilai nominal 50 sen Indonesia Percetakannya diketahui 250 juta 9 ribu Betel komposisi 99% Aluminium Inilah wajah dari 50 sen tahun 1959 Indonesia Baiklah saya lanjutkan Atas banteng kuartal 1 atau bintang atau banteng liar Jawa Demokrasi dipandu oleh kebijaksanaan Batin dan kesatuan Dan kuartal 2 Pohon beringin Kesatuan Indonesia Satu negara Banyak akar budaya Arti dalam Lambang negara Indonesia Burung Garuda Indonesia Arti dalamnya Secara detail Kita review Kita jelaskan Dibagi dengan garis tebal Menunjukkan garis katulistiwa Yang melewati Indonesia Bahwa Kuartal ketiga Setangkai padi dan kapas Keadilan sosial melalui rezeki dan mata pencaharian Kuartal 4 Sebuah cincin rantai Yang terdiri dari mata rantai Persegi dan bulat Kemanusiaan yang adil dan beradab Bintang ketuhanan yang Maha Esa Bulu-bulu pada Garuda Diatur demi akun rupa Sehingga memanggil Tanggal 17 Agustus 1945 Hari kemerdekaan Indonesia Jumlah keseluruhan bulu Melambangkan tanggal proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 Selama beberapa tahun pertama Sampai koin Yang cukup Telah dikeluarkan Uang kertas sen pun pemerintah Dihedarkan Dari pecahan 10, 25, dan 50 sen Tidak ada pecahan yang lebih rendah Yang dicetak Tetapi koin golden Perunggu Hindia Belanda kuno Setengah Satu dan dua setengah sen Tetap sebagai alat pembayaran yang sah Denominasi yang lebih tinggi Mulai dari Satu per dua puluh gulden Sama dengan lima sen Adalah perak Dengan nilai logam Instrik Yang lebih besar Uang logam Diterbitkan pada tahun 1951 dan 1952 Dan sejak itu Hingga tahun 1961 Menggantikan uang kertas tersebut Ketika uang logam Yang cukup memasuki peredaran Di bawah hukum Indonesia Yang awalnya diberlakukan oleh Belanda Pengeluaran uang di bawah Lima rupiah Dalam gulden zaman Belanda Adalah tanggung jawab pemerintah Dan karenanya Semua uang logam Memakai nama Indonesia Bukan bank sentral Denominasi adalah Satu, lima, sepuluh, dua lima, dan lima puluh sen Koin satu dan lima sen Memiliki lubang tengah Mirip dengan koin tembaga tua Belanda Denominasi adalah Satu, lima, sepuluh, dua puluh, lima, dan lima puluh sen Koin satu dan lima sen memiliki lubang tengah Mirip dengan koin tembaga tua Belanda Sedangkan koin lainnya padat Semuanya aluminium kecuali lima puluh sen Yang merupakan tembaga nickel Koin satu sen secara efektif tidak berharga Dan hanya sejumlah token seratus ribu yang dicetak Semuanya bertanggal 1952 Koin lima sen lebih berguna Dan juga dicetak Bertanggal 1954 Seperti halnya sepuluh sen Sejak tahun 1954 Indonesia mulai menghilangkan Penggunaan aksara Arab Melayu Atau jawi Yang telah menjadi ciri mata uang Hindia Belanda Serta kesultanan Indonesia Islam masa lalu di Nusantara Koin lima puluh sen adalah yang pertama diubah Dengan teks Arab yang dihapus dari koin Karena dicetak pada tahun 1954 Dua puluh sen adalah berikutnya Yang dihilangkan bahasa Arabnya Dengan Indonesia menggantikan padanan jawinya Untuk pencetakan uang logam kedua Tertanggal 1955 Lima puluh sen juga dicetak tahun itu Inflasi berarti bahwa pecahan terkecil Yang dicetak setelah 1954 adalah sepuluh sen Yang juga telah dihilangkan bahasa Arabnya Dari kebalikannya untuk dicetak ketiga 1957 Koin dua puluh lima dan lima puluh sen juga dicetak pada tahun 1957 Setelah tahun 1957 Ekriptonical lima puluh sen Diturunkan nilainya menjadi aluminium Logam sama dengan koin Percetakan yang lebih rendah Yang tidak pernah dicetak lagi Akibatnya lima puluh sen Yang sebelumnya merupakan koin terberat Tetapi terkecil kedua Sedikit lebih besar dari satu sen Sekarang menjadi koin terbesar yang beredar Walaupun lebih ringan dari pendahulunya Demikian review Koin lima puluh sen Negara Indonesia tahun 1959 Semoga bermanfaat Jangan lupa like, subscribe, komen Untuk perkembangan channel saya Sekali lagi Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih